Intro Yo, udah lama banget kayaknya gue gak update informasi tentang Tomika Dan kali ini gue bakalan bahas tentang informasi Tomika di tahun 2021 ini Walaupun agak telat, tapi banyak yang masih ongoing sih Kira-kira ada apa aja, simak terus videonya di channel Citi Zendek Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang Tomika Nah, kenapa ada Pocky disini? Oke, jadi kita bakalan bahas tentang Tomika di tahun 2021 ini Dan salah satunya ya, ini dia Ada dua item yang bakalan gue bahas disini Oke, ini adalah item terbaru di tahun 2021 ini Dan ini adalah sefokusan gue, Subaru WRX S4 STI Sport Yang terbaru dengan nomor 115 Dan satu lagi, ini dia, Geek Likowagon Oke, tapi sebelum gue bahas tentang item, dua item ini Gue bakalan bahas tentang item apa aja sih di tahun 2021 ini Yang cukup lumayan keren-keren dan baru-baru Oke, mari kita bahas satu per satu Kita singkirin dulu Pocky-nya Oke, jadi item-item yang baru sekarang saat ini Itu biasanya adalah item-item yang memang baru dirilis di tahun ini Dan Tomika biasanya setiap sebulan sekali itu mereka akan rilis 3 item baru Dan dari Januari tahun 2021 sudah ada banyak sekali item-item baru Kira-kira ada apa aja Oke, kita mulai di bulan Januari Itu ada nomor 89 Lamborghini Sion FKP37 Dan ini ada dua versi Yang pertama ada yang biasa Yang kedua ada Special First Edition Oke, yang ketiga itu ada si nomor 58 ini Geek Likowagon Ini sudah rilis di tanggal 16 Januari Oke, selanjutnya di bulan Februari Ada nomor 40 Honda Civic Type R Dan ini juga ada dua warna Yang pertama yang biasa warna putih Dan yang selanjutnya ada Special First Edition Yang warna kuning Oke, dan selanjutnya di bulan Februari Yang ketiga itu ada nomor 52 Mazda CX-5 River Plate Roll Car Terus kemudian di bulan Maret Ada nomor 64 Nissan Aria Seperti biasa ada juga yang First Edition-nya Di nomor 64 Nissan Aria juga Dengan warna yang berbeda Terus kemudian ada nomor 47 Daihatsu Tough Selanjutnya ada nomor 120 Ferrari SF90 Stradarie Dan ini juga ada Special First Edition color-nya Terus selanjutnya ada nomor 94 Isuzu F Bridge Inspection V Hyself Terus kemudian di bulan Mei ada juga ini dia Ini baru masuk di bulan Mei Yaitu nomor 115 Subaru Wear S4 SDI Sport Dan ini adalah warna yang biasanya Untuk First Edition-nya itu warna putih Terus selanjutnya ada nomor 44 Nissan NF-NV400E FV Ambulance Terus di bulan Juni itu ada nomor 6 Nissan Kick Terus ada nomor 28 Subaru BRZ Dan juga ada Special First Edition-nya juga Selanjutnya di bulan Juli ini yang terbaru Itu ada nomor 8 Toyota Rise Dan juga ada Special First Edition-nya juga Terus selanjutnya ada nomor 87 Toyota GR Supra Fuji Speedway Safety Car Terus nanti next yang belum dirilis yaitu bulan depan Yaitu bulan Agustus Itu ada nomor 17 Ferrari Roma Terus ada nomor 17 Ferrari Roma yang Special First Edition Dan juga ada nomor 60 Honda E Dan nanti di bulan September juga ada nomor 37 Bugatti Chiron Pool Sport Dan juga ada Special First Edition-nya juga Terus ada nomor 67 Toyota Hilux Untuk selanjutnya di bulan 10,11,12 masih ongoing Dan belum ada update informasi untuk fix-nya untuk saya share disini Jadi mungkin nanti akan update lagi nantinya Nah gitu aja untuk item-item yang terbaru di Tomika 2021 Dan kali ini gue bakalan membahas 2 item ini yang sudah gue beli Ini adalah Glicowagon Dan ini rilis di bulan Januari 2021 Dan ini adalah untuk seri yang mungkin boleh dibilang ini bukan First Edition ya Ini Worldwide yang sudah dikeluarkan di luar Jepang Sementara biasanya kalau yang pertama kali dirilis di Jepang Itu biasanya ada ini logo 50 tahun seperti ini Ini anniversary new 2021 Biasanya kalau ada logo ini Itu berarti pertama rilis di Jepang sana Dan ini dia Ini baru rilis di bulan Mei kemarin Subaru WRX Sport STI Sport Dan ini adalah fokusan gue Jadi ini wajib banget buat dikolasi Dan kayaknya keren sih Oke kita bakalan bahas terlebih dahulu Yang pertama ini dia Glicowagon Oke Ini cukup lumayan keren Dan banyak yang ngincer juga untuk item ini Sementara sebenarnya Glicowagon ini tuh udah pernah sebelumnya Kalau nggak salah di tahun 2013 Pernah ada juga untuk Glicowagon ini Dan kalian tau harganya sekarang berapa? Hmm Gila banget harganya Udah sekitar 450 ribuan di marketplace Indonesia Wow gila sih Kemungkinan besar mungkin Ini juga bakalan nanti Kalau memang Nanti sudah masuk Indonesia Pasti banyak yang ngincer Karena ya ini keren banget sih Ini basicnya adalah Toyota Hise Dan mari kita Langsung cek aja isinya Seperti apa Oke Kita akan Ini berat banget Sumpah Wow Keren sekali Wow 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 Ini berat banget Glicowagon Oke Disini ada tulisan Glico Kalau kalian tau Glico Kenapa tadi ada Poki disini Karena disini Ini adalah Glico Salah satu snack ya Lumayan terkenal Ini juga global nomor 1 Wow Dan ini Glico ini Ini Adalah salah satu snack yang cukup lumayan terkenal di Jepang sana Dan kenapa akhirnya dibikin liverynya seperti ini Kalian bisa cek Wow Ini bagian depannya keren banget Lampunya Kok lucu ya lampunya ini Dan ini Glico Ada di bagian sini ya Bukan di kaca ya Terus ini lampu depannya warna-warni Oke Terus samping sininya Susannya banyak warna Glicowagon Terus ada gambar-gambarnya ini Wuh Keren sih ini Ini kemungkinan kayaknya Ini kali ya Nama-nama Produknya dari Glico ya Wow Ada Poki Selan macamnya Oke Bagian belakang juga sama Oke Ini Sebagian sini juga Hampir sama Dengan sebelumnya Dan yang menarik itu bagian atas Ini dia Sama Poki Coy Poki 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 Oke Jadi keren banget Dan ini Cukup lumayan Apa ya Berat Karena mungkin Ya bahannya Tebel banget Gini sih Dan ini gak ada part yang bisa dibuka Untuk Rodanya sendiri sih Sebenarnya standar Kecil gini Standar Tomica Dan pasti ada Suspensinya Kalau bisa cek disini Toyota High S Kalau kalian mungkin Punya yang Toyota S Apa ya Yang sebelumnya Nomor 113 ya Mungkin mirip-mirip Sih gitu Sih Base-nya sama Oke Keren banget Pokoknya ini Dan ini Kenapa banyak Yang suka Mungkin karena Unik aja ya Dan untuk Harga yang Sebelumnya Sudah cukup lumayan Tinggi Jadi ini Bakalan Jadi inceran Collector sih Lajib banget Buat di koleksi Oke Ini yang pertama Selanjutnya Kita bakalan Bahas Untuk Yang Subarunya Oke Kita singkirin dulu Untuk yang Glico Sekarang kita Subaru Wow Ini Subaru RXS4 STI Sport Ini keren banget Coy Dan ini 115 Nomornya Untuk Tahun 2021 Ini Dan ini Ini Masih ada Logonya Ini berarti Memang Asli dari Jepang Sono Oke Langsung kita Buka aja Keren banget Gue paling suka Wah Kerennya Ini Keren banget Ini berbeda Dengan yang Sebelum-sebelumnya Kalau Subaru Yang sebelumnya Itu ada Wingnya Biasanya Di bagian belakang Sini Dan menariknya Ini Pakai Mika Coy Biasanya Kalau sebelum-sebelumnya Kalau gak salah Kebanyakan Itu cuma Chat Doang Sekarang Mampunya Mika Lebih Real Lagi Gahar Keren Sumpah Mantap Jiwa Waduh Dan gue Suka Banyak Juga Wow Detailnya Juga Bagian Belakang Juga Detail Banget Oke Mantap Jiwa Subaru Wow Ini Cukup Banyak Juga Dan Ini Keren Sumpah Ini Keren Banget Wajib Di koleksi Buat Suka Yang Subaru Dan Kebetulan Ada Warna Satu Lagi Warna Putih Cuma Gue Sukanya Ngumpulin Warna Biru Aja Gue Ada Punya Banyak Subaru Sia Di Terutama Yang Tomika Dan Kali Ini Yang Terbaru Gue Pasti Wajib Buat Dikoreksi Oke Keren Banget Pokoknya Ini Oke Jadi Itu Dia Dua Item Terbaru Di Tahun 2021 Yang Sudah Gue Punya Dan Kita Bakalan Nunggu Lagi Beberapa Item Item Lagi Yang Menarik Pastinya Di Tahun 2021 Semoga Nanti Gue Bakalan Update Lagi Oke Gitu Aja Untuk Informasi Kali Ini Terima Sudah Nonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Sama Comment Ditunggu Video Selanjutnya Tetap Keep Hunting Salam Recaster Bye Bye Ciao Terima kasih Yang udah Nonton Video Kali Ini Dan Buat Temen Temen Yang Belum Subscribe Silahkan Ditekan Tombol Subscribenya Dijamin Gratis Gak Percaya Silahkan Ditekan Aja Oke Terima Kasih Dan Jangan Lupa Tetap Keep Hunting Salam Recaster Bye